Halo guys, selamat datang kembali di WS Absurd channel Oke di video kali ini kita bakalan bahas lagi shader dan tekstur cuy Nah disini gua bakalan bahas shader dan tekstur realistis Nah kan kemarin gua udah showcase itu tekstur yang the best gitu Seperti OMSUYA PA2, S3D Pack, realistik kok Jadi 3 tekstur itu gua bakalan gabungin sama shader supaya jadi kayak lebih the best lah gitu kan Nah jadi langsung aja yang pertama yaitu Bentar, nah untuk shader dan tekstur pertama yaitu adalah CSPA versi 3 Gua gabungin dengan OMSUYA PA yang versi 2 cuy Nah jadi sebelum kita masuk ke, gua katakan sekali lagi buat kalian Untuk sering-sering baca deskripsi cuy Nah jadi kadang di video gua tuh kadang ada password dan kadang gak ada cuy Tergantung mood gua sih Mau gak kasih password apa enggak gitu kan Jadi kalian selalu baca deskripsi Dan kalau misalnya di video itu gak ada passwordnya Comment di bawah Baca deskripsi dulu Kalau misalnya di video sama di deskripsi gak ada password untuk mediafire Kalian bisa comment di bawah Mungkin gua lupa gitu loh Oke nah ini kita langsung aja ke mapnya Let's go Oke guys gua sudah masuk ke mapnya Dan ini gua ada sedikit project kan Gua baru nyiapin buat ini Ini baru gua buat apa nih namanya nih Ini kayak di bawah laut sama di sini Baru buat sih masih Perlu banyak Masih perlu banyak referensi Karena gua udah lama banget gak main Minecraft Nyoba-nyoba Kalau kalian ada saran buat build apa lagi Silahkan komen di kolom komentar Nah ini baru sedikit sih Gua baru nyoba tadi Yang pertama itu adalah OMSOPE 2 Gua gabungin dengan CSPE versi 3.0 Nah disini kalo kalian bilang berat ini Ya lumayan berat Kadang gua ngeframe juga Nah tuh FPSnya gak stabil di air cuy Untuk CSPE ini beratnya di air sama pas hujan Itu aja sih menurut gua Nah untuk Untuk teksturnya sudah Nah untuk teksturnya sudah saya showcase di video kemarin Kalau kalian pengen nonton silahkan tonton Nah disini gua cuma nge-review sedikit Apa aja yang berubah ketika gua menggunakan shader plus tekstur Nah disini kalian lihat untuk Nah disini kalian lihat untuk grassnya itu kelihatan lebih real gitu kan Kalau kita pakai ini Ini kenapa begini dah Kalau kita gunakan shader plus tekstur itu kelihatan tuh Pasirnya itu real sekali dah Nah disini Dan ini kenapa ya Kayak gak masuk gitu menurut gua untuk di bawah ini Pasirnya itu terlalu bertekstur Kalau untuk di bawah itu Agak kurang lah menurut gua Untuk pencahayaan di bawah Oke ini gua akan ngeliat Dimana bulannya dah Bulannya ini belum kelihatan cuy Oh mungkin di Oh udah ada pentulannya loh Tapi gak ada Ini untuk di atas Oke kita bakalan Nah kalian bisa lihat disini Tuh Kayak reflection reflection cahayanya tuh cuy Orang ini udah best sekali dah Oke kita bakalan coba ke nether Sebenarnya di nether pengen gua modifikasi juga Cuman belum ada referensi Tinggu aja dulu Mungkin di next video bakalan Kalian bakalan lihat Ada beberapa perubahan tentang map saya ini Oke kita lihat disini Untuk di bawahnya Ya cahayanya tuh lebih dapet Lebih keren lah Ada teksturnya sekali Nah dan di nether ini Menurut gua lumayan gelap Kalau pakai CSPA versi 3.0 ini Itu gelap kali dah Oke mungkin itu adalah sekilas tentang Untuk shader pertama Seder dan tekstur pertama Dan kita bakal lanjutin lagi untuk Seder dan tekstur kedua Let's go Oke untuk shader dan tekstur selanjutnya adalah Gua gabungin Dari tekstur 3d pack Gua gabungin Ke shader mgf graphic cuy Nah dan ini Menurut gua ini Kayak rtx versi lit cuy Serius dah Kalian bakalan lihat nanti Itu the best kali dah Untuk shader dan tekstur ini Oke untuk ini kita lihat Tapi ini gak segelap Teks shader tadi ya cuy Ini masih normal gitu Nah kalian bisa lihat disini Untuk pencahayaannya itu Itu mirip kayak rtx anjir Tuh lihat tuh Nah itu kalian bisa lihat Untuk lavanya Kesina lavanya Kalian bisa lihat itu Itu kayak rtx kali dah The best Nah kita bakalan coba ke Word biasa Ini yang saya gunakan adalah S3d pack versi 3.0 ya cuy Nah disini kalian lihat Untuk malamnya itu Gak terlalu kelihatan ya sih Nanti siang kalian bakalan lihat Nanti kalian bakalan lihat siang Untuk jam paling dewasanya itu Pas siang hari Nah disini Untuk malamnya itu Gak terlalu banyak Gua review karena Ya biasa aja Kalo pas terang kalian bisa lihat itu Ini Cahayanya itu agak kehijau-hijauan Dan Untuk cahaya torchnya itu Orange Oke kita bakalan coba Untuk time day Nah ini adalah untuk time day nya Kalian bisa lihat Disini Udah Nah disini kalian bisa lihat Ini The best kali dah cuy Kayak rtx Yang sesungguhnya gitu loh Kan pencahayaan rtx itu Kan agak kehijau-hijauan Sama Teksturnya itu Agak dapet gitu loh Agak ke 3d gitu Nah ini gua dapet nih Kalian bisa lihat Tekstur yang 3d Dan cahaya yang agak kehijauan gitu Tuh liat tuh Nah apalagi kesini tuh Kayak reflection the best gitu loh Nah dan untuk airnya itu The best juga Kalian bisa lihat disini Gimana yang mau liatnya Biar the best gitu kan Nah kayak begini Nah tuh Tuh Airnya itu beda dari yang lain cuy Emang gak bergelombang Tapi kalian bisa lihat disini Untuk pencahayaan itu Kayak ada reflection Dari cahaya mataharinya gitu Nah kita bakalan coba masuk ke bawah Untuk bawahnya ini Kayaknya gak ada yang diubah gitu loh Pencahayaan Biasa aja Gak terlalu banyak diubah Gak ada efek di dalam airnya Oke Kita bakalan coba untuk Wither Rain Untuk tekstur ini Kalau kalian pengen lihat fullnya Boleh cek di deskripsi Di deskripsi atau di atas video ini Mungkin gue taro linknya Tekstur ini udah saya review Dan ini Saya combine Menggunakan Dan saya combine Shader dan tekstur Supaya menjadi seperti The best kali ini Tuh liat tuh Nah kalian bisa lihat disitu Untuk ceknya itu Untuk ceknya itu Agak ada kabut kabutnya gitu cuy Oke kita lanjut ke Shader dan tekstur terakhir Let's go Oke untuk shader dan tekstur terakhir Adalah Realistical 19.7 demo Gue gabungin dengan shader Becubic shader Becubic shader BF versi 2.8 High Karena kalo gue pake yang Ultra Itu nge-lag cuy Jadi Ya minimal gak nge-lagnya Gue pake yang Becubic shader versi High Disini gue pake Tekstur realistical yang demo Kalo kalian pengen download yang fullnya Silahkan cek di Websitenya itu ada www.mateorizo.me Nah disitu kalian bisa download Untuk versi fullnya Itu berbayar Ini gue pake versi demonya Gratis Dan kita lihat disini Nah disini kita Untuk hujannya itu Kayak ada refleksinya Refleksinya gitu Kalian bisa lihat Nah kalian bisa lihat disini tuh Oh kita buat Time day dulu Kalian ini agak gelap Untuk pas hujannya Oke kalian bisa lihat disini Untuk teksturnya itu Kalian kalian lihat Video gue sebelumnya Saya sudah review Untuk realistical ini Dan kalian lihat disini Yaitu tekstur yang memiliki tekstur gitu loh Oke jadi Bagusnya menurut gue itu Untuk tekstur realistico itu Gue gabungin sama bicubik Jadi Rasanya itu dapet tuh Teksturnya itu kelihatan Karena Pencahayaan bicubik itu Enggak terlalu terang Tapi Lebih ke detail bloknya Jadi kalau Bloknya kayak gini Kayak tekstur realistico itu Itu kan Teksturnya itu enggak terlalu Terlihat Untuk tekstur Tekstur realistico itu Enggak terlalu terlihat Tapi Kalau kita gabungin dengan Sada bicubik itu kelihatan cuy Nah Itu kalian bisa lihat Nih Itu rumputnya itu kelihatan betul Mantep bedah Nah ini untuk Di airnya itu kan Seperti bicubik Seperti bicubik biasa Cuman agak Lebih smooth gitu kan Dan dibawahnya Kalau enggak salah ini lag Oh enggak terlalu lag untuk dibawahnya Nah gue Ini apa hancur kali udah gue buat Masih cari referensi cuy Kalau udah Selesai mungkin Bakalan Gue kasih link download Untuk map ini Oke Kita bakalan coba untuk malamnya Dan kita bakalan coba lihat Cahaya di Torchnya Seperti apa Oke Itu sudah Pas malamnya Dan kita lihat disini Untuk malamnya itu Hmm Itu malam itu udah biasa Enggak terlalu Terang dan Enggak terlalu gelap By the way ini Ada Pantulan cahaya Dari atas Dari bawah Kalian bisa lihat disini Ini Nah tuh GG GG juga ini shader Ya iyalah berat bang sur Oke dan ini kalian bisa lihat disini Walaupun pas malam Itu kita masih Itu kita masih melihat tekstur Dari realistico ini Nah kita bakalan coba cek di Sini Di pas Di pohonnya Kita lihat Nah itu Itu the best kali udah Kayak Kayak shader PC gitu kan Dengan menggunakan HP Kita sudah Bisa Menyaingi shader PC Seri-seri java edition gitu loh Oke kita bakalan coba Untuk ke nethernya Nah kita lihat sekilas Untuk Blok di nether Nah ini gak Update nether Kenapa? Karena ini adalah Versi demo Kalau kalian pengen download Yang fullnya Kalian bisa download Di websitenya Dan Disitu mungkin full Sampai ke nether update cuy Oke kita bakalan masuk Langsung Udah Banyak baca Nah ini untuk sekilas Untuk penampakan di Pas nethernya Nah Kita coba lihat Untuk pencahayaan Di Lavanya Oke untuk pencahayaan Di lavanya itu mirip-mirip Kayak tadi MG effect tadi Cuma ini lebih terang Dan lebih kuning MG effect itu agak Agak orange cuy Tapi ini udah bagus Untuk cahaya lavanya itu tuh Kelihatan Pantulan cahaya itu The best kali udah Oke mungkin Segitu aja Untuk review shader dan tekstur Realistik Plus RTE gitu loh Oke jadi kalau kalian ada saran Dan untuk next Gue bakalan review Tekst Seada detektur apa Silahkan komen di kolom komentar Kalau ada masalah untuk downloadnya Silahkan komen juga di kolom komentar Dan Tolong lah Sebelum kalian komen di kolom komentar Tolong cek deskripsi dulu Baru komen Oke Jadi kalian dianjurkan untuk membaca Jadi sampai disini videonya Thanks for watching See you guys on the next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax